Setelah 4 hari dilakukan pencarian hingga Jumat sore, korban kapal tenggelam yang karam di perairan antara Selat Madura dan Bali berjumlah 28 orang. 8 orang masih hidup, sementara 20 orang ditemukan meninggal dunia. Pencarian penumpang korban kapal tenggelam Jabal Nur terus dilakukan tim gabungan SAR, Pol Airud, TNI AL, dan warga. Tiga korban tewas terakhir ditemukan Jumat pagi oleh warga Pulau Raas Madura di sekitar perairan antara Pulau Raas dengan Tondu. Tiga mayat itu dua orang berjenis kelamin laki-laki dan satu orang wanita. Korban tewas ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan sehingga petugas tidak dapat mengidentifikasi tiga mayat tersebut. Kapal Jabal Nur tenggelam pada Senin sore tanggal 6 Oktober diduga mengangkut 51 orang rombongan pengantin dalam perjalanan menuju Pulau Bali. Pencarian korban dihentikan sementara karena terkendala cuaca buruk.